Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setau gak sih, sekarang itu jaman semakin berkembang banget Manusia ini otaknya semakin tangin lagi udah gak ngerti Bahkan penyimpanan tuh bisa loh Gak pake alat gitu ya gak sih Udah gak seribut itu juga Cuma pake modal internet doang Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kapanpun teman-teman melihat video ini Perkenalkan kepada kami untuk memperkenalkan diri kami Nama saya Tiarica Syelisafitui, biasa dipanggil pica Dan saya Devina Olehirwanda, biasa dipanggil Devina Kami dari kelas sistem informasi 3 Anita Aruna, Profalingo Ya hari ini kita akan share sedikit informasi yang telah kami kumpulkan Beberapa hal yang lalu yang berjudul Storage sebagai penyelamat memori manusia Ya sebelum kita kesana, kita harus tahu dulu Apa sih, ya apa sih memori? Apa sih ya memori? Ya coba kita tunggu teman-teman ya, 3 detik ya Apa sih memori ya? 3, 2, 1 Waktu habis nih, ya untuk memperkuat apa sih itu memori? Boleh kita next nih, slide berikutnya Berdasarkan jurnal nih, memahami memori oleh Ervan Mestika Sari Alipta Ya ini kayaknya remi di sini Harus baca jurnal ya, oke Ini kebanyakan Next aja Intik sari dari jurnal itu, yaitu memori mendidikan manusia menjadi mahluknya sejarah Menurut klakolnya ilmuannya nih, memori berasal dari alam, ini yang abadi yang terlepas dari memori Maksudnya, memori punya 3 prinsip Prinsipan pertama, perekaman, yakni pencatatan informasi Yang kedua, penyimpanan, yaitu menentukan seperti apa dan berapa lama informasi itu berada Yang ketiga, itu penggilan, bisa di-cribe atau di-call Mungkin untuk mengingat lagi, ya ini mengurangkan informasi yang telah disimpan Contoh aja nih, Kak, sebelumnya tadi Kak, di sini tahu nggak, tadi awal pembuat jurnal memori, namanya siapa sih? Masih ingat nggak? Nggak Lupa ya, kayak gitu tuh, itu adalah salah satu kelemahan sebuah memori manusia Memori yang baru akan menungguk memori yang lama Coba kalau kita record ya, kita kembali ke slide sebelumnya Kita pasti tahu yang buat tadi nama siapa kan? Oh ya, Ervani Mustika Sari Erita Kalau kita record, kita baru bisa mengingat lagi Itulah salah satu kelemahan dari memori manusia Padahal ya, sesuai informasi yang ada di website Di seberbagai platform lah Itu ada banyak sekali ilmuwan yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu punya 1 juta neurah Ada 1 juta neurah, ini maluk ya Harusnya tuh memori kita lebih kuat bahkan dari segala prosesor yang ada di dunia ini Akan tetapi ya itu tadi, kita kembali lagi ke tiga prinsip memori manusia Mereka harus melakukan pemakaman, mereka harus melakukan penyimpanan dan melakukan pemanggilan terlebih dahulu untuk melaksanakan memori Gitu Dan nextnya ada lagi? Nah, tadi udah nih ya, Kak Eca nyeritain tentang apa sih memori, kayak gitu-gitu ya Nah, sekarang lebih ke sejarahnya lagi nih Kita mengenal sejarah penyimpanan data Atau mengenal sejarah memori itu gimana disimpan Gitu kan Ya sebelum adanya komputer, media penyimpanan manusia ya memang pakai otak gitu Tuhan tuh ngasih kita otak buat nyimpan semua memori Tapi ya itu tadi, yang namanya manusia Kan ada nih, masanya manusia tuh bisa aja lupa Yang muda aja bisa lupa, apalagi yang tua gitu kan Dan apalagi nih Kak Eca, kayak ya itu diketumpukan memori-memori yang baru Dan sampai pada akhirnya manusia tersebut meninggal Nah, kalau manusia udah meninggal tuh kan otomatis memori juga hilang Nah, akhirnya dibikirlah komputerisasi Manusia menciptakan media penyimpanan berbasis elektronik Yang semakin memudahkan kita sebagai manusia untuk melakukan mobilitas Seiring dengan perkembangan zaman Nah, ini ada nih Kak, ada gambar di sebelah kiri ya Ada sejarah-sejarahnya tentang yang namanya penyimpanan memori Kita akan jelasin di slide berikutnya nih Kak Nah, sekarang ada nih beberapa list storage dari masa ke masa Yang akan dijelasin oleh kari-kari Awal mula nih, awal mula memori terbentuk nih Orang menemukan nih pada tahun 1725 namanya punch card nih Dia masih selembar kertas doang nih Kak Semua selembar kertas doang dan itu hanya diwakilkan Data itu hanya diwakilkan dengan ada atau tidaknya lubang di posisi yang telah ditentukan Jadi, dia hanya bisa dipakai pada mesin otomatis tekstil Next Nah, sekarang udah berkembang lagi Tadi yang cuma selembar kertas Sekarang sudah sebuah bulungan Oh gitu ya, lebih banyak isinya Yang titik-titik terbanyak gitu Iya, titiknya lebih banyak lagi Karena ini bisa dibuat di mesin telegram Nah, berkembang lagi nih yang tadinya cuma titik-titik lubang doang Sekarang udah nikimanan data Magnetic dalam memory drum Ini bagus sekali karena dia penyimpanannya juga lebih besar ya Tapi bentuknya masih besar Dan Kecil juga sih termasuk 10 kabel loh 10 kabel tuh kecil banget ya Iya, tapi alatnya yang besar Iya, alatnya yang besar Oke, next Nah, ini ada seleb-reontuk nih Ini salah satu kayak Ya, yang tadi sebelumnya Tapi dia harganya mahal Akhirnya tidak laku di pasaran Next Ini ada magnetic tape nih Ini yang sering kali dijumpai Di teater-teater film musik sebelumnya tuh Karena dia buat nipan film bisa Dan dia tuh ngerolnya kayak Pun step tadi Tapi dia penyimpanannya yang magnetik Oh gitu Jadi dia Motor gitu ya Motor gitu Lanjut nih Next ini udah sering kita lihat ya Mungkin Andri udah pernah pake juga ya Pernah ngerasain rasanya Perkontek kasep itu kayak gimana Dimasukin ke tap recorder juga bisa Ya, dulu-dulu tuh ada tuh ya Tap recorder itu kita nyimpanin suaranya kita Pake ini Kadang pernah juga gak sih Kayak itu dulu Gambar dulu tuh Ada yang namanya nge-save Nge-save lagu tuh pake Iya, ya kan Kasep juga ada Ini nih, guys, gambarnya Berkembang lagi ya Jadi flopidis atau bisket nih Ini salah satunya yang bisa menyimpan Satu data penting Terpenting yang temen-temen buat Ada punya ya Karena dia cuma bisa dipanin satu foto aja Dalam satu flopidis gitu Kalau zamannya kita sekarang nih Kayaknya lebih dipake buat Genggungan kunci ya Kalau sekarang buat genggungan kunci ya Udah gak dipake juga, guys Langsung nih Nah, nice snack nih Awal mulanya harddisk Tercipta nih nih, guys Bisa dibaca juga Di Perikiannya Jadi awal mulanya tuh Apa nih, kacar? Ya, ini dari IBM ya Dari yang paling pojok kanan atas ya Pojok kanan atas ya Itu tuh udah bikin IBM tuh bikin harddisk pertama nih Yang gedenya Segede atau nih, kak? Glukas Ya, segede itu Bayangin, jadi itu cuman hanya Menyimpan 4,4 MB Kurang dari 5 MB Bayangin, guys Segede Kita sekarang aja berapa, guys Terus abis itu Next bawahnya Ada harddisk yang Masih tetep gede Tapi Di Tapi dengan Dibanyakin lagi Di upgrade lagi Isinya Jadi 2,5 GB Di tahun 1980 Kemudian Di upgrade lagi Dikecilin lagi Di persempit lagi Dikecilin lagi Jadi harddisk ST506 Yang berukuran kecil Ya, tapi Penyimpanannya Spacenya Hanya 5 MB Kemudian di upgrade lagi Pake segit Pake segit Barakuda Dia bisa nyimpan 2,5 GB Di tahun 1996 Nah, di upgrade lagi nih Masih Masih kurang aja Namanya manusia tuh Kurang aja Kurang memosankan Kalau bisa di upgrade Kenapa enggak? Pake Ariannya di upgrade lah Harddisk Sampai 500 GB Penyimpanan Nah, ini harddisk yang sering digunakan Sama kita Sehari-hari sekarang ini Sampai saat ini Mesti sering digunakan Jadi penyimpanannya Lebih Bervariatif Dari 500 GB Sampai sekarang Hampir Sesantara Next Kita masuk ke Perkansetan Perkansetan Nah, kita masuk ke Laserdisk Awal mulanya Perkansetan ini Tahun 1958 Ukurannya tuh Gede banget Kayaknya Ukuran pening ditambah Enggak sih Pening hitam Iya, itu Gede banget Itu segitu Awal mulanya Ada kaset Itu segitu Nah, ini sama Gedenya sama Dan perkansetnya Beda Kalau Laserdisk ini Buat nyimpan Video dan film Kalau peningan hitam Buat nyimpan suara Dalam Ada alatnya sendiri lagi Ada alatnya sendiri lagi Jadi ribet bawahnya Nah, kalau Sekarang Perkembangan zaman Dikecilin lagi Jadi compact disc Yang sering kita pakai Saat ini juga CD, DVD HP, DVD Dan Blu-ray Nah, ini ukurannya sama Jadi Setiap Setiap perkembangannya Memang ukurannya sama Cuma Bedanya ada di Kapasitas memurnya Dia yang bisa nyimpan Kalau CD ini 700 MB Di pojok kiri atas tuh Terus bawahnya HD DVD Itu menyimpan Hingga 30 GB Kemudian DVD Nyimpan Blu-ray Hingga 60 GB Jadi Besar ya Lebih besar Semakin Beririnya Perkembangan zaman nih Nggak tahu besar lagi Hingga 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 ukurannya kecil Tapi isinya besar Nah Selain ada compact disc Kita ada mini disc Duga kan Pernah tahu nggak sih Yang pernah dipendi Itu loh Kalau itu apa Handicamp Oh iya Handicamp Kaset-kaset buat Instalasi Print-printan Itu ada yang ukurannya mini disc Kecil Itu kan Itu cuma Memorinya kecil Hanya 140 MB Itu pun mahal Jadi Lebih murah CDR Daripada mini disc Jadi ya Mending kita pilih CDR ya CDR bisa sampai Apa Bisa memori Bisa sampai 500 MB Dia hanya cuma 140 MB Nah Ini nih Penggantinya Propidix Atau disc Yaitu USB Atau S-DIS Yang sering kita kenal sekarang S-DIS ini Bener-bener Udah Ya udah Pakai aja Sampai sekarang ini Ya nggak sih Kayaknya Udah Bener-bener Udah Bantiin semuanya Kayaknya Ya Ukurannya yang kecil Bisa dibawa kemana-mana Penyimpanannya Bisa sampai 72 GB lagi Bahkan sekarang Pengupgrade-annya Itu bisa sampai Berapa sih Memorinya tuh Ada sampai 72 GB Ya 72 GB Ya Memorinya tuh Maling gede sih Dan udah Terus juga bisa dibawa Kemana-mana Daripada harus Bawa kaset Daripada Bawa bisket Ya nggak sih Atau harus Harus bawa Wah sepik Segede itu Ya Mending Press-DIS aja sih Terus ada lagi nih Kita Penyimpanannya juga ada SD Card SD Card Ini biasa kita jumpain Di Kamera Oh ya Di kamera Terus di handphone Kalau handphone Lebih ke Mini 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 SD Card Jadi yang ukurannya Dia bisa mencapai kapasitas Hingga 32 GB Terus habis itu Nah ini Next ada Extra Hardisk Extra Hardisk ini Fungsinya sama KFSD Cuma karena Dia ukurannya lebih gede Dia bisa Nyimpan hingga 2 Terus Wow Besar banget Kayaknya enak Pake Extra Hardisk Iya bener-bener Next ada Solid State Drive Atau SSD SSD ini penggantinya Hardisk Hardisk Jadi kalau SSD Ini ada di laptop Laptop Dipake sekarang Indy Jadi ukurannya Hingga 64 GB Jadi ditanam di laptop Laptop Kalau dulu kan Hardisk adanya di PC Kalau SSD Ini ada di laptop Bener banget Next Nah ini nih Yang kita Tunggu-tunggu Gimana nih Kak Adivina Post storage Tau gak sih Sekarang itu Zaman semakin Berkembang banget Manusia ini otaknya Semakin tangin lagi Udah gak ngerti Bahkan Penyimpanan tuh bisa loh Gak pake Alat Gitu ya Udah gak seribut itu juga Cuma pake Modal internet doang Jadi Pake post storage ini Kalian bisa nyimpan Semua foto kalian Video kalian Semua Apa ya Kayak Apapun yang pengen Kalian rekam lah Lagu Film Semua bisa lewat SkyDrive Google Drive Dropbox Dan Box Itu Hanya lewat Handphone PC juga bisa Laptop juga bisa Hanya modalnya Internet doang Kalian gak perlu Bawa apa-apa Medianya hanya lewat Handphone Raptop PC Yang penting Selama kalian koneksi Internet Kalian bisa lakses Semua memori kalian Disitu Sematikan Otak manisnya Ini udah berkembangnya Udah pesat banget Gila apa ya Amiss banget Nggak sih Iya Bagus banget Next Ada lagi Masih ada lagi Memori manusia ini Kayak udah gak ada Habisnya ya Ya Masih guys Butuh ya Butuh banget Upgrade Upgrade lagi Sampai pada akhirnya Nyampe di Internal Memory Handphone Yang bisa mencapai 1TB Bayangin Seribu Giga Ada di sebuah Handphone Yang bisa kalian bawa Kemana-mana Yang mempermudahkan Mobilitas manusia Gila sih Ya Ceren banget sih Ceren banget Ceren banget Tapi mahal banget Ada wujud juga Ada wujudnya Terus ada harga juga Jadi 1TB Ini teknologi Yang digunakan Hingga tahun 2021 Saat ini Jadi penyimpanan Memory Itu bisa sampai 1TB Kita udah Gak bingung lagi Mau Nyimpen Data Apapun Sudah di satu Dengaman Nah Jadi kesimpulan kita Di zaman sekarang ini Semuanya tuh Sudah serba nyaman Dibanding zaman dulu Yang gak sega Itu Udah semakin Tanggih Semakin Udah gak Bisa lagi nih Dilukapin Pake etak-etak Karena udah Ya udah Apa sih yang Sekarang manusia Gak bisa tuh loh Media penyimpanannya Yang udah gak bisa Dibawa kemana-mana Sekarang udah bisa Kamu kantongin Bahkan cuma Segede Handphone Dibawa kemana-mana Gak ribet Udah gak perlu Pake alat Apa-apa lagi Juga buat Ngeplay-nya Buat nge-recall-nya Buat nge-flashback Foto-foto matang Gitu Ya itu Kita lihat itu sih Kayak itu Dan akhirnya Media penyimpanan manusia nih Akan mungkin Akan Berkali Pasti ya Pasti bisa Pasti Satu saat lagi Pasti udah Udah bisa Diakses Tanpa perlu internet Juga Mungkin Jadi Bang Zalat Karena kita udah Berbagai banyak informasi Sampai perkembangan Dari penyimpanan itu sendiri ya Alhamdulillah Udah sampai Tunjung nih Semoga Informasi kita Bisa jadi ilmu Yang bermanfaat Bisa di-share juga Gitu Jadi Like, comment, subscribe Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh